Intro Sobat WK, pandemi COVID-19 sampai saat ini pun belum juga selesai. Namun, bisnis perhotelan sudah mulai terlihat. Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, membuat para tamu tidak perlu khawatir lagi untuk datang, menginap, atau meeting dengan kolega bisnis mereka, atau sekadar makan di restoran dengan keluarga besar mereka. Seperti saat ini, Waringin Hospitality juga tengah melebarkan sayapnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mendirikan rotus garden hotel yang berlokasi di Kediri, Jawa Tengah. Dan saat ini, Sobat WK, saya tengah bersama dengan Ibu Metyan Harahap, Corporate Director of Marketing, Waringin Hospitality, yang akan menceritakan gimana sih hotel, lotus garden hotel di Kediri tersebut. Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ya, Ibu dari Omikron ya? Mudah-mudahan diberjuang kita semuanya. Baik, Ibu ini kita pengen tahu ya, bisa diceritain gak sih mengenai Waringin Hospitality ini bergerak dalam bidang apa saja ya? Silahkan. Baik, Mbak. Pertama-lama saya juga terima kasih atas tempatan kita ya, bertemu saat ini wawancara. Sebenarnya Waringin Hospitality ini bergerak di bidang perhotelan, Mbak. Baik. Jadi, Waringin Hospitality itu memiliki hotel sendiri dan memanage hotel investor. Nah, hotel lotus garden hotel ini adalah hotel ke-27 yang dikerolah oleh Waringin Hospitality. Jadi, Waringin Hospitality memiliki beberapa brand, Mbak, sebenarnya. Kita punya brand hotel 88, ada hotel Luminor Sinature, lalu ada Manage By. Nah, lotus garden ini hotel kita yang Manage By. Jadi, lotus garden hotel by Waringin Hospitality. Ini ada di Kediri, baru launching. Launchingnya juga di saat pandemik juga. Tantangan berat ya di dunia perhotelan di saat pandemik ini ya, Mbak. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dirinya dan pergerakan, perekonomian. Baik itu pariwisata atau sektor yang lain, harus tetap menggeliatkan. Sama dengan teman-teman media yang saat ini juga istilahnya itu kayak salaman sama virus. Yang nanya, halo virus, sudah berapa. Jadi, tetap harus berjuang kan. Sama sebenarnya di industri perhotelan. Untuk lotus garden sendiri sebenarnya itu baru kita buka, Mbak. Dan itu berada di lokasi Kediri, yang mana sangat unik lokasinya, sangat bagus dari sisi kekayaan alamnya. Karena banyak gulung di situ, sejuk juga banyak sekali tempat perwisata yang bisa dikunjungi. Jadi, khususnya yang suka, apa namanya, leveling gitu ya, Mbak. Yang suka outdoor activity, di situ banyak sekali pilihannya di Kediri. Dan kita berharap ya, tentunya walaupun saat pandemik, tingkat kuningan hotelnya pun juga cukup baik. Berkembang, baik. Kemudian gini, Mbak, untuk mencapai tingkat kuningan yang seperti Waringin Targetkan gitu ya. Bagaimana strategi bisnis Waringin Hospitality di masa pandemi COVID-19 ini? Apalagi kan sekarang ada varian baru Omicron di daya, Mbak. Gimana, Mbak? Bisa tolong ceritakan, Mbak. Sebenarnya strategi itu, nggak ada strategi yang pasti lah ya. Karena pandemik ini kayak kita hidup dengan sesuatu yang last minute change. Tapi, mau tidak mau, kita harus punya plan yang A, B, C. A-nya kita maunya seperti ini. Tapi, kita tahu sendiri, kita harus juga beradaptasi dengan regulation pemerintah. Ya kan, pada saat mungkin PPKM-nya harusnya level 2, kita bisa melakukan aktivitas lain, menjual mais. Ternyata, pemerintah mengeluarkan regulation bahwa ketegangnya level 3 dan 4 itu harus juga sebal kan di unit. Lebih banyak cepat gitu ya, Mbak. Betul. Jadi, kita harus bisa beradaptasi dan strateginya adalah kita harus memperkenalkan industri kita. Industri dalam artian produk kita, baik itu produk room kita, restoran kita, aktivitas event. Dan itu, mau tidak mau, kita harus berperlahan tapi pasti transaksinya by digital, Mbak. Baik, Mbak. Kemudian mengenai, sekarang kita bicara mengenai lebih ke Lotus Garden Hotel yang di Kediri yang baru ini ya, Mbak. Itu bagaimana sih, Mbak? Bisa tolong ceritakan gak sih, kayak lokasinya atau yang menarik dari Lotus Garden Hotel di lokasi Kediri ini apa aja? Lotus Garden Hotel ini sebenarnya sangat menarik. Bisa disebut juga semi-resort. Oh. Ya, memiliki kamar-kamar yang cukup ukuran luas. Dan juga ukuran luasnya seperti apa? Dan juga ukuran luas dalam artian, kita juga punya family, family room. Ada beberapa tipe gitu ya. Ada beberapa tipe, jadi masyarakat bisa ke Lotus Garden Hotel dengan memilih beberapa tipe. Atau bisa dicek juga di website-nya juga, Lotus Garden Hotel by WH. Itu banyak sekali pilihan kamar. Dan keunggulannya juga, Mbak, sebenarnya kita bersyukur walaupun COVID-19, apa namanya, kondisi pandemik saat ini, venue-nya, venue meeting di Lotus Garden dan juga wedding, itu setiap weekend itu ada. Oh, Mbak. Ya, tentunya tetap mengimplementasikan proses yang ketat ya. Yang mana dari sisi manajemen waringin hospital itu memang kita menerapkan SOP bahwa ketat sekali. Karena apa? Karyawannya juga harus sehat. Tamunya juga harus sehat. Kalau karena sakit, gimana ngelayanin tamu, Mbak? Jadi dari internal dan eksternalnya itu implementasi prosesnya itu kita perketat sekali, Mbak. Dan di Lotus Garden juga ada kafe logi, kafe-kafe yang seperti anak muda tempat apa ya. Kafe kekinian lah gitu ya, Mbak. Ya, kafe kekinian. Karena kan mau gimana ya, bosen ya. Kita kan semua sudah work home-home. Tetapi ada beberapa industri yang memang harus tetap bergerak. Dan juga mungkin ya, para mahasiswa sudah boring dengan, atau dalam artian, kita nggak mau nafik ada jenuhnya. Bosannya ada, karena kita harus di rumah. Ya, salah satunya memang kita kalau sekarang kan ada istilah healing. Tidak kan? Nah, mungkin ya, sangat tepat misalnya di Lotus Garden Hotel di Kediri, itu bisa healing di situ. Staycation, harga kamar juga nggak terlalu mahal, gitu loh. Tapi kita punya experience yang baru. Oke, baik. Mengenai tadi fasilitas yang Mbak sudah ceritakan ya, juga, apa namanya, Lotus Hotel Garden tadi, yang di lokasi di Kediri. Itu kenapa pilih Kediri, Mbak? Bisa tolong explain nggak sih? Kenapa kok pilih lokasinya tuh di Kediri? Ada alasan tertentu nggak kenapa pilih lokasi di situ? Sebenarnya gini, Mbak, bukan alasan, tapi lebih kepada, kita refresh lagi ya. Iya. Bahwa Waringan Hospitality ini adalah management hotel. Pandemic otomatis membuat industri perhotelan kena dampaknya. Beberapa pelaku, usaha, atau hotelan, atau investor, itu otomatis dari sisi, apa ya, namanya, operation berat. Nah, Waringan Hospitality melihat peluang bahwa kita bisa bergabung dengan tangan nih buat bangkit. Jadi, bukan kenapa kita pilih. Jadi, menjawab kebutuhan masyarakat sekitar juga gitu ya, Mbak, ya. Jadi, investor apabila ingin bergabung dengan Waringan Hospitality, itu ada banyak sekali pilihan. Yang, oke, dia nggak pake brand Hotel 88, atau dia nggak pake Luminor Hotel, atau Luminor Signature. Nah, mereka bisa pake brandnya sendiri, Lotus Garden Hotel, tapi managed by Waringan. Jadi, kita mau sampaikan kepada konsumen, tamu-tamu kita, insya Allah, kalau managed by Waringan, jaminan butuh. Alhamdulillah. Dalam artian, harganya affordable, kualitasnya juga at least baik ya, kita mau sempurna, pasti standar sempurnaan beda-beda. Tapi, kita ingin baik-baik dan konsumen kita merasa stay di tempat kita pun valuable, sesuai dengan yang mereka bayarkan dan mereka terima produknya. Baik, kemudian gini, Mbak, karena Waringan Hospitality sudah melebarkan sayapnya kemana-mana ya, sudah mengajak juga masyarakat untuk berinvest barang. Kemudian, kira-kira sudah ada berapa sih, Mbak, hotel yang by Waringan Hospitality ini yang sudah dimiliki? Ya, sebenarnya kalau hotel by Waringan ini, kita baru miliki dua, Mbak. Akan jadi tiga nantinya. Dengan yang ketiga itu di? Yang ketiganya masih belum di-launching. Oh, baik. Jadi ada dua, Lotus Garden Hotel ini yang pertama launching, lalu kita punya rumah kita by WH, ada di Jambi, tapi terus nanti akan ada lagi di daerah Bogor. Kita belum launching. Ini yang akan launching di daerah Bogor, jadi yang pertama itu di Kediri ini ya. Di Kediri, iya. Yang kedua, tadi? Yang kedua itu di Jambi. Di Jambi, dan selanjutnya naik di Bogor. Sepertinya yang kita baru, oh, plannya di Bogor gitu ya, Mbak. And by ini sebenarnya, apa ya, bisa resort, bisa hotel, benar-benar. Tapi yang baru join nih, sahabat kita, bentuknya kayak resort. Jadi konsepnya itu resort atau hotel, begitu ya, Mbak. Betul. Nah, dua yang baru join itu konsepnya resort, kebetulan. Seperti itu. Oke, Mbak. Balik lagi untuk ke Lotus Garden Hotel yang di lokasi Kediri, ya Mbak. Tadi kan pemilihan untuk di Kediri dengan prokes yang sangat ketat. Apa aja sih sudah dilakukan oleh manajemen waringin hospitality untuk prokes ini? Misalnya, kayak karyawannya, mungkin swab antigen, berkala, atau gimana. Itu bisa tolong ceritain nggak? Sebab biar kita tuh sebagai konsumen jadi kayak yakin, oh, aman nih, benar-benar aman untuk menginap di sana. Gimana, Mbak? Jadi memang kalau prokes itu secara internal itu sangat ketat di industri perhotelan, Mbak. Yang pasti kita juga kan ada sertifikasi CHSE, ya. Yang itu adalah hasil survei dari pemerintah bahwa kita layak untuk atau kita mengimplementasikan prokes kesehatan. Nah, itu dari sisi tim kita, karyawan kita itu harus masker itu udah pasti wajib. Jadi wajib masker, kemudian? Terus swab berkala. Hmm, baik. Swab antigen berkala. Itu semua karyawan, ya Mbak? Dan mereka ada istilahnya begini, Mbak. Kalau kita bilang kalau mereka nggak enak badan, mereka nggak boleh masuk sudah. Kalau dulu kan, aduh agak meriang-meriang dikit, masih tetap kerja ya. Sekarang, diserahat di rumah dulu. Mereka itu sangat ketat dalam artian, kita ingin karyawan kita sehat, tamu yang kita layanin juga sehat, aman, seperti itu, Mbak. Dan untuk meeting, untuk wedding, itu memang implementasinya juga prokesnya juga ketat, Mbak. Mau tidak mau, kalau di daerah kan katanya lebih longgar ya, ya kita ada tim sendiri. Tim sendiri, kayak kalau bahasa sekarang itu sering kita pakai satgas. Ada satgas kovitas sendiri, ya. Tapi nanti ada timnya di sana yang menyampaikan, Pak, harus pakai masker, Pak, jangan berjarak. Ada mengingatkan, gitu ya, Mbak. Dan, Pak, tolong di venue ini kapasitasnya sudah sekian, Bapak menunggu dulu, nanti baru masuk lagi bergantian. Seperti itu sih. Jadi, itu udah berjalan. Oh, iya, Mbak. Akhirnya kita beradaptasi, oh iya, iya, gitu. Jadi, berjalan bersamaan dengan pandemi. Begitu ya, Mbak? Iya. Baik, Mbak Metty. Aku mau naik, kau pengen tahu lagi nih, Mbak. Kalau untuk kamar dan juga area di seluruh hotel, terutama yang Lotus Garden Hotel di Kediri, itu gimana ya, Mbak? Kan pandemi kayak gini kan kita agak-agak khawatir ya. Apalagi kalau misalnya bawa keluarga, bawa anak, atau bawa orang tua. Kira-kira aman gak sih, Mbak? Bisa tolong diceritain juga untuk kayak kebersihan itu seperti apa? Silahkan, Mbak. Thank you, Mbak. Itu memang pertanyaan yang harus kita jelasin ya sama konsumen. Pertama nih, harus saya sampaikan, kita ada sertifikasi CHSE. Itu yang mutlak itu bikin kita juga aman. Bahwa itu ada standartisasi dari sisi operation yang harus baik dan sesuai proses. Kedua, kita secara reguler itu penjemprotan, disinfektan di kamar. Itu reguler itu tiap hari atau tiap minggu kan? Betul. Jadi dalam artian tamu masuk itu sudah bersihin. Sudah clear ya? Tamu keluar kita bersihin lagi. Jadi depend on dari tamu check-in dan check-out. Ruangan meeting juga demikian. Terus juga sama, itu kan yang digunakan langsung sama tamu. Back office juga sama. Back office, dapur, tempat operation ya, itu sama pelakuannya. Kita harus membersihkan, karena jangan sampai di depannya bersih, makanya berantakan. Itu dong, virus kita nggak tahu ya seperti apa. Itu sih kita terapkan. Baik, sebetulnya nggak usah khawatir jika Anda ingin berlibur bersama keluarga ke Lotus Garden Hotel di Kediri. Jangan khawatir, karena ternyata selain prokes yang sangat ketat, ini pun juga dibersihkan juga dengan secara berkala. General cleaningnya itu dijalani dengan sangat baik. Prokesnya juga dijalani dengan baik. Terus Mbak, kita mau tahu dong alasannya kenapa kok lokasinya itu ada di Kediri. Apa sih yang menjadi istimewanya daerah Kediri ini? Tadi saya sampaikan ya, tapi memang karena banyak sekali fasilitasnya ya, fasilitas dalam artian kekayaan alam. Yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Kediri itu jadi tempat yang sangat unik. Lalu juga keluarga bisa staycation, yang mudah-mudah bisa healing lah istilahnya sekarang ke sana. Banyak sekali pergunungan di situ, ada gunung lima, gunung kawi, gunung arjuna. Udaranya kalau di atik gunung itu otomatis sejuk. Jadi lebih astri ya Mbak ya, kebayang sih ya Mbak ya. Terus ada beberapa monumen peninggalan sejarah juga di situ yang sangat ikonik. Itu apa ya, menyerupai bangunan ikonik yang ada di Prancis ya. Jadi Kediri kotanya kecil, sejuk. Terus juga masyarakat di sana ramah-ramah gitu ya. Dan hotel-hotel yang kita kelola pun juga resort kekinian juga gitu loh. Jadi enak banget buat kita yang memang menghilangi kejenuhan. Mau nyari ide kreatifitas seperti kreatif apa gitu. Team-team kreatif mau cari ide kreatifnya ke situ. Cocok banget ya kalau misalnya untuk kerja dari hotel gitu ya Mbak ya. Betul banget Mbak, betul banget. Oke baik, Mbak kalau untuk rate harga kamarnya ada spill berapa sih Mbak? Kira-kira rate harga untuk kamar atau misalnya kita mau bikin kayak paket wedding tuh Mbak punya paket-paketnya gitu gak sih? Atau ada paket-paket lain yang menarik mungkin yang bisa ditawarkan? Oke, kalau kamar yang banyak itu yang sudah pasti harus melalui web kita paling murah. Dalam artinya bukan paling murah harga terbaik melalui Lotus Garden Hotel by WH. Oke, jadi Lotus Garden Hotel by WH itu rate-nya itu kisarannya dari 400 sampai dengan 900. Dan itu satu. Yang kedua adalah melalui webnya waringinhospitality.com. Ketersediaan kamar itu pasti harga terbaik Mbak dibandingkan yang lain itu harga terbaik. Karena manajemen kita komit bahwa semua transaksi digital direct melalui web kita waringinhospitality dan Lotus Garden Hotel by WH itu wajib lebih baik harganya dibandingkan yang lain. Jadi bisa lihat di situ fasilitasnya. Nah, yang bisa dipesan bukan campuran kamar Mbak. Jadi makan pun bisa langsung dipesan loh buat kita. Oh iya, bisa langsung. Jadi begitu menginap bisa langsung pesan kamar dan sebagainya gitu ya. Terus apa lagi Mbak? Wedding juga bisa. Nah, kalau wedding ini kita punya istilah tak perlu mahal menuju halal. Keren tuh, tak perlu mahal menuju halal. Jadi, sangat affordable. Kita tahu kebutuhan konsumen saat ini juga sangat bervariasi. Jadi kita tidak spesifik memberikan paket-paket berapa-berapa. Itu ada, paketnya ada. Tetap ada ya. Misalnya mau paket yang berapa ya? 25 juta, 45 juta sampai dengan 150 juta. Tergantung. Jadi paketnya boleh dibilang by request nggak sih Mbak? Boleh. Bisa dibilang begitu? Wah, keren juga ya. Jadi benar ya, tak perlu mahal menuju halal. Karena bisa by request sesuai dengan budget masing-masing gitu ya Pak ya. Karena saat ini kalau kita melakukan wedding, kalau kita lihat saat ini sudah, kan banyak ya, itu banyak ya mungkin ya anak muda malah menunda pernikahan hanya karena, wah harus ini, kalau harus kata tante ini harus begini, kata om ini harus begini. Jadi diribetin sama urusan yang family-family mau. bukan yang mereka mau gitu loh. Jadi akhirnya kita membuat satu konsep produk yang dalam artian tak perlu mahal menuju halal. Dananya berapa di sini kita bikinin? Hmm, jadi sesuai budget tadi ya Pak ya. Jadi di awal saya bilang bahwa Lotus Garden Hotel yang berlokasi di Kediri ini menjawab kebutuhan masyarakat. Karena apa? Mau apa? Mau nginep? Lokasi udah bagus, areanya bagus. Kemudian mau apa lagi? Mau wedding, paket weddingnya sesuai budget. Jadi seperti tadi Mbak Meti bilang, kita perlu membayar mahal untuk menuju ke halal. Nah Mbak Meti gini, ini kan sudah mau musim liburan, nanti ada idu fitri, ada liburan anak-anak sekolah pula gitu ya. Nah pasti banyak keluarga yang juga ingin liburan Mbak. Apalagi kan semoga nanti pandeminya itu sudah mulai menurun gitu ya Mbak. Dan vaksin juga sudah banyak orang-orang yang sudah vaksin. Nah terus karena ini family, pasti kan melibatkan anak, orang tua dan sebagainya. Kira-kira kalau misalnya liburan nanti ya kita menuju ke Lotus Hotel Kediri gitu, aman gak sih Mbak untuk anak-anak? Insya Allah sih aman ya Mbak. Karena kalau kita lihat dari lingkungan, namanya perkotaan lah ya, bahwa untuk aktivitas outdoor itu sedikit ya, anak-anak jarang melihat lingkungan yang apa nih ya, yang hijau, yang nyaman, rumput, lapangan yang bisa mereka juga nikmati untuk berlari bersama keluarga mereka, itu di tempat kita itu sangat kids friendly Mbak. Dan dari sisi fasilitasnya feed friendly, menu makanannya juga sama, dalam artian gini Mbak, kita punya beberapa kamar yang memang untuk family, jadi mereka bisa aktivitas outdoor di sana, lalu mereka juga bisa dalam kamar bersama keluarga mereka dan tetap nyaman. Makanannya pun juga demikian, kita juga siapkan beberapa menu yang memang kids bisa accept, bisa memakannya gitu loh, dan sehat tentunya. Oke, baik. Jadi Sobat WK, tak perlu khawatir lagi, rencanakan segera liburan Anda semuanya, Anda sekeluarga ke Lotus Hotel Garden, yang berlokasi di Kediri. Itu pasti asik ya, karena kan liburnya sebentar lagi, jangan lupa kalau mau booking ke website-nya ya Mbak? Iya, ke lotushotelgardenbywh.com dan waringinmucitality.com Iya, oke baik, selain itu kalau Anda yang mau wedding, bisa juga langsung booking aja, karena tadi seperti Mbak Mety bilang, budgetnya bisa disesuaikan dengan budget masing-masing, begitu ya. Jadi tak perlu mahal untuk menuju ke hal, keren banget kan itu. Oke, baik Mbak terima kasih. Eh tapi ini kita yang mau ngomong, lokasinya dimana nih Mbak? Ini juga keren juga loh. Ya Alhamdulillah, ini kita ada di lobby-nya Luminor Pecenongan. Ini juga waringin hospitality juga ya? Iya, Luminor Hotel Pecenongan ini waringin hospitality group ya, pastinya Mbak. Dan ini juga hotel yang sangat dekat dengan kota ya, dengan pusat pemerintahan. Wah, berarti bisa untuk kerja dari hotel juga dong ya nggak ya? Nah, ini kalau dilihat ya Mbak, lihat tuh. Itu kan kita sepertinya menyiapkan area, workstation ya. Like co-working space ya, mejanya banyak colokan, tempatnya enak, tinggal bisa pesan makanan di restonya, rock and sugar yang di belakang. Terus disitu ada apa namanya, iconic bajai, bajai yang bisa nembuh stembox terus gitu. Karena kalau kita lihat ya konsepnya, ini kayak lebih ke urban sih. Kalau kita lihat sisi sana tuh Mbak, disitu wall-nya kayak berada di Paris lah ya, Parisian gitu lah gitu. Nah, itu kita bikin konsepnya lebih ke anak muda ya, kerennya ya. Lebih ke urban style gitu loh. Jadi buat sahabat WK yang sudah bosan, sudah mulai bosan kerja dari rumah, bisa nih kita datang ke sini, mau ngopi juga bisa di restonya. Atau mau kerja, sahabatnya sudah tersedia semuanya loh, dengan lengkap dan nyaman, bersif pula lah. Yang penting profes aman, insya Allah. Iya, semuanya aman. Oke, baik. Kemudian ada promo apa aja sih Mbak dari Waring in Hospitality ini yang kita bisa tahu gitu loh. Mungkin untuk bulan depan atau 2-3 bulan ke depan lagi. Di bulan Maret tuh kita di web kita tuh akan ada promo harga terbaik. Oh ya. TBL. Apa itu Mbak? TBL. Siapa yang tahu TBL di sini? TBL? Apa? TBL. Tapi kalau kata slangnya apa? TBL. Jadi kita tuh mencoba untuk masuk ke segmennya anak-anak muda dalam artian. Jadi apa tadi TBL tadi itu Mbak? Takut banget loh. Takut banget loh. Tapi kita bukan, itu bahasa-bahasa yang biasanya mereka bisa cepat ingat gitu ya. Tapi kita bukan takut banget loh. Jadi kita lebih kepada harga terbaik banget loh. Jadi diskon terbaik. Takutnya kita ganti terbaik. Oh gitu. Diskon terbaik banget. Itu ada di Waringin Hospitality.com atau Hotel88.com atau juga LuminorHotel.com. Banyak nih webnya ya. LotusGardenHotel.com. Jadi tapi kalau masuk ke satu website kita Waringin Hospitality.com itu masuk semua. Udah semuanya gitu ya? Ya gitu. Udah dapet semua tuh promo-nya nanti ya? Dapet semua. Luminor dia gitu. Luminor Hotel.com masuk semua. LotusGardenHotel.com itu juga masuk semua kelihatan. Jadi tergantung dari kebutuhan konsumen. Oke. Jadi di bulan Maret tuh ya. Jadi di bulan Maret tuh ya. 3-3 di bulan Maret. Oke spillnya apa aja sih Mbak? Sebelum kita masuk ke website ini misalnya. Mbak bisa ngasih ceritanya sedikit-sedikit aja. Ada promo apa misalnya? Promo restonya atau promo kamarnya atau apa? Iya. Jadi sebenernya kalau misalnya kita pantangin nih ya dalam artian. Kita follow beberapa Instagram. Hotel Waringin Hospitality. Lalu di situ ada Luminor Hotel. Ada Hotel 88. Ada Lotus Garden Hotel. Itu banyak sekali kita buat per bulan tuh promo makanan. Oh baik. Promo makanan. Promo makanan dan juga kamar Mbak. Jadi memang setiap bulannya tuh kita nyajiin apa ya namanya. Pilihan-pilihan dari konsumen dengan harga yang affordable. Karena kan pandemik ya. Yang penting bisa jalan-jalan. Ya kan? Nggak stress gitu kan. Tetapi kualitasnya bagus. Nah ini bisa jadi pilihan buat Sobat WK semuanya nih bersama keluarga. Yang kalau setiap malam minggu mesti pergi dengan keluarganya. Atau jenuh sudah jenuh dirumah. Bisa nih makan bersama. Nggak cuma ke restoran. Atau ke. Datang langsung ke. Ke Rock and Sugar yang ada di Pecanonga juga aja. Restornya apa namanya di Pecanonga ini? Rock and Sugar Cafe. Rock and Sugar Cafe. Diminor Hotel Pecanonga. Nah jangan lupa dapatkan harga-harga terbaik. Kalau Anda memesannya lewat website-nya. Gitu ya Mbak ya. Oke Mbak. Terima kasih Mbak Mettinya. Semoga lancar semuanya. Dan semoga semakin banyak pengunjungnya. Amin amin. Teman-teman Mettinya juga sehat-sehat ya. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dan semoga ya walk of us. Ou Pennsylvania. Dan semoga ya.